Pak, jangan menghina uang Bapak, jangan menghina uang Gak usah pakai pungli-pungli lagi itu Naik mobil, tapi gak punya uang Gimana kamu ha? Pak, jangan menghina lagi Apa itu? Jangan menghina uang Ini tempatnya strategis Panas-panas ini gak masalah Yang penting Bisa buat ngangsur motor 5 angsuran Masalahnya, udah gak 5 angsuran Kalau gak saya angsur, pasti dijabul besok Susah juga Jadi orang muskin kayak gini Pengen Berdaya, tapi gak kuat ngangsur Kerja bangunan kemarin Tukup buat ngangsur HP juga Itu ngajak Ini melihat-lihat Ini berita dari polisi gadungan kemarin Bapak lah, saya niruin jadi polisi gadungan Yang penting Seragam kemarin Dapat dari online Yang penting Kita disini gak usah Ini kan jangkat orang yang kelihatan kayak Aparat Ini takutnya ketangkep saya nanti Yang penting dapat duit lah Buat ngangsurnya lah Deket disini aja, rame gak ya? Nah, coba dulu lah Mana ini belum ada yang lewat Kalau ada mobil aja gak masalah Bahannya ada mobil ini Kayaknya orang kaya Ini pasti banyak duit Bisa turun dulu, pak Bisa turun dulu, pak Bisa turun dulu, pak waduh mbak ini gini mbak belakang 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 kamu yang nyopir nih masalahnya ini plat sebrang juga enggak boleh lah sini begini mbak mau ada sih enggak aduh alasan lagi sini banyak alasan kalian tidak boleh lah sini kadang selanjutnya saya dari kota-kota kalian lembut nanti sekarang kita damai gimana sampai tempat kalau kasih uang 200 nggak apa-apa lah nanti kamu boleh jalan terus cuma cuma enggak bawa semangat atau 200 daripada nanti kamu ngurus surat ini cuma di mau ke depan situ cuma di dewa bukannya kasih ya saya harus menegakkan hukum mbak makanya itu sekarang kita saling kerja sama aja udah kasih aja lah udah 200 ribu aja aku pulang ambil simnya nggak bisa nggak bisa kamu terlanjur udah keluar udah boleh kamu pulang lagi ngapain kamu pulang lagi udah nyampe sini ya nanggung gitu loh enggak udah gini aja lah ada berapa kalian punya uang enggak udah pak pilung aja pak kalian dibantu aja susah bener kok bapak temaksa sih pak enggak maksa inilah ini kita kerjasama bukannya maksa daripada ini nanti kamu habisnya kena banyak udah nggak bawa semangat ini jatah lupa enggak ke kota loh iya bener lagian ngasain polisi ada disini saya 25 tahun disini baru satu kali ini loh ada polisi disini ini desa loh ini udah pak uang sini pak suruh aja pak kayaknya orang terpelajar semua ini jadi nggak bisa ini gimana ya pak udah gini-gini pak ibu ya buat kita saling ati aja udahlah kasih uang yang beli rokok Rp50.000 aja lah udah nggak apa-apa udah nanti silahkan pergi nggak apa-apa ya nanti saya ambilin lho pak ya udah ya udah ambilin udah nanti ini Rp50.000 ceketan nggak nggak pakai lama iya pak turun aja pak lumayan 50 Mbak bisa buat beli rokok semakan lah nggak apa-apa hei mana ini lho masih dicariin pak ya Allah udah depet bentar ya Tasnya... bentar ya Pak bentar bentar mbak depet mbak ya udah bapak hei 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 hei... hei hei... aduh... kena tipulah gimana saya yang kena tipulah sedangkan saya polisi gadungan malah kena tipu cewek-cewek kayak gitu gimana ini kira ini dapat 50 ribu bukan lumayan malah kayak gitu sial bener hari ini nah cek lagi nah ini malah kejam nih siangan gak ada orang lewat itu ada mobil lagi bukan mobil tadi selamat ya pak kenapa ini kebut-kebutan pak yang kebut-kebutan siapa pak ini pak di jauh nah berasanya gimana tadi pak yang kebut-kebutan siapa pak udah melanggar kecepatan itu disini cuma 60 km per jam pak pak saya tadi cuma 30 ada 60 disini anak-anak kecil takutnya menyebut nanti nah berat gimana pak sekarang gini pak surah-surahnya gak pak surah tetap semua bertalasan dia ngebut tadi aja saya tilang aja pak saya tilang ya selesai dimana pak setelah kamu lewatin kecepatan pak seharusnya cuma boleh 60 km bapak tadi sekitar 80 pak sekarang gini alat pengukurnya bapak apa saya bisa lihat aja udah kelihatan saya tadi di dalam pak saya cuma 20 km per jam gak mungkin jangan kayak gini saya ngebut pak ya sahabannya orang kalau kena kayak gini alasan bapak itu alasan saja mau hilang saat udahlah gini aja pak gini ya daripada susah-susah bapak inilah nanti ngambil tangan antara bagi gimana jangan bagi gimana nanti sekarang gini aja lah saya kasih penawaran aja gimana pak gimana pak kita kerjasama aja kerjasama gimana kita gini aja pak kita ini bukannya saya minta-minta ya pak ya kita paling menolong aja gini lah bapak kasih uang 200 aja lah uang apa pak yaudah nanti saya kembalikan saya nikahnya bapak silahkan lanjut aja gini pak gini pak gini pak kalau saya ada salah tilang aja pak suratnya udah kasih surat tilang kita tuh damai damai di tempat gitu loh pak sama aja pak ini namanya pungli pak kalau bapak minta uang kepada saya itu namanya pungli kalau saya melanggar lalu lintas udah tilang pak suratnya udah tilang kasih surat tilang biar saya urus di pengadilan pak kayak gitu saya itu disini ya pak saya juga itu sama masyarakat kasihan pak saya yang saling menolong aja lah pak lakukan lah ini namanya pungli pak ini siapa ini gak boleh pak kayak gini aparat kepolisian melakukan pungli itu gak boleh pak bilang aja gak punya uang gak usah pakai pungli-pungli kayak gitu naik mobil tapi gak punya uang gimana kamu ha siapa itu bilangin aja ya kenapa pak tentara sih kenapa ya pak sorry pak ini ada apa ini keluarganya tentara ya pak bukan kayak gitu enggak ini pak gini pak ini saudara bapak tadi itu kegitan lewatin batas 60 km per jam jadi gak boleh ini pak banyak anak kecil tapi takutnya ketabra gimana pak kita itu jalan kayak gini gak mungkin kita ngebutin 80 km kita ngebutin 80 km bapak ini mungkin 80 km pak gimana disini gak gitu disana tadi pak kelihatan saya ini cuma tugas disini pak jadi gak bisa bapak salahin gimana lah tadi bapak itu udah melakukan pungli pak mau minta uang luar abu pada saya kita damai damai gimana pak kalau kita ada salah dalam kendara terlalu lintas biar pengadilan yang membuktikan pak bahwa kasih surat hilangkan apa bapak ini damai pak damai teman pak udah sekarang gini pak saya curiga dengan bapak jangan-jangan bapak ini polisi gaduh jangan kayak gitulah santai aja pak gak usah keringat-ingin kayak gitu enggak bapak ini jangan fitnah kayak gitu gak boleh pak fitnah gimana yaudah kalau bapak yang mau kasih uang yaudah gak usah pakai-pakai fitnah saya kayak gitu saya mau terus dulu lah eh pak eh mau kemana pak ini udah pak lah saya mau gak usah dua-duh-duh pak saya parah juga ini iya-iya sekarang gini pak sekarang gini diam dulu pak sekarang gini saya pengen tahu bapak melakukan rasial di jalan kayak gini itu dalam rangka apa pak saya ini didukasi langsung dari atasan katanya di daerah sini sering kebut-kebutan pak sekarang gini kata bapak didukasi langsung dari atasan sekarang ada surat tugas ada pak mana saya tadi ketinggalan di kantor waktu ke WC dompet saya jadi surat tugas sama KTA saya ketinggalan pak alasan bapak itu berbeda gak mungkin pak gak ada dompet pak silahkan periksa kamu kasih gugup kayak gitu kemana perseoran polisi itu membawa KTA pak itu pak udah bapak ini sok tahu dari tadi gak usah tuntunjung bapak siapa emang ini iya saya omar anda tapi jangan kayak gitu gak mau pak polisi juga kita baru rapat sama pak itu kepala desa katanya disini banyak modus-modus seperti ini polisi gadungan menipu masyarakat iya pak iya bener pak saya tadi dikasih kayak gitu juga saya suruh apaan kamu gak ada disana saya ditelepon langsung pak siapa yang ditelepon ini kapol langsung polsek mana sana pak jadi saya disuruh kesini langsung gini gini saya curiga dengan anda anda itu janjian polisi gadungannya coba lihat ini belakang anda saya disuruh kesini langsung ini pakean klip-klip tahun kapan pak ini ha klip ini pakean belum saya pasang nih pak dari mana ini dari mana ini jangan menipu mas yang keras apa iya pak iya pak iya pak kamu polisi hasil bergadungan iya pak gadungan pak aduh gadungan pak apun pak dari mana ini kamu dapet jaketnya ini beli online itu pak eh kamu itu beli online tau gak kesalahan kamu apa iya pak ampun pak iya pak saya udah pungli disini pak iya kamu itu pertama udah melakukan pungli disini itu gak boleh kamu itu memakai seragam pakean polisi kayak gini buat menipu masyarakat itu ada perundang-undangan yang berlaku kamu anggar hukum tau gak kamu ampun pak saya ini cuma buat ngaksur montor aja iya pak tapi kamu itu udah merusak nama baik polisi itu gak boleh samgan itu tapi saya belum dapet uang pak dari tadi pak salah salah bukan berarti kamu harus mendapatkan uang dulu tapi kamu terus kamu tuh kayak gini salah kamu memakai seragam polisi kamu merusak citra nama baik polisi itu gak boleh sekarang gini kamu ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawab apa yang kamu berbuat jangan begitu pak udah jangan begitu pak jangan begitu pak jangan begitu pak kontornya saya bawa pak pak ampun pak pak ampun pak ini 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 tolong manggil nih ada apa gitu kenapa itu ada apa bu yang minta uang kita pak minta uang kamu iya minta 200 kamu minta uang sama ibu ini iya benar kamu minta tapi gak dikasih sama dia ini katanya suruh ngambil lagi apa kamu itu jangan kecil nih emang kenapa pak ini pak gadungan ini gadungan ini 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 baru kali ini pak baru kali ini pak aku gak boleh kayak gini kamu itu aku apa aja pak ayo jangan kayak gitu saya gini mbaknya ikut kantor polisi ya buat jadi seksi ya ini saya bawa iya pak udah kamu ikut turun kamu masuk siapa oh iya langsung aja ikut dari belakang aja bu buat laporan ya iya 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 hidang iya 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 Terima kasih.